Hanya semua masyarakat kita, apapun suku bangsanya, setiap muslim Indonesia itu cita-citanya adalah pergi haji. Ibarat kita pesawat ini sedang menuju tujuan impian, kita mengalami turbulensi yang luar biasa, goncangan. Boleh jadi karena kelemahan kami, atau karena satu dan lain hal, disampaikan kepada pihak-pihak tertentu yang tidak memiliki kewenangan untuk menindak lanjutinya. Saya mengajak teman-teman di sini, ayo agar jangan liar berkembang di ruang-ruang publik yang tidak berkesudahan dan tidak ada hakim yang menyelesaikan. Langsung tidak ya? Begini, saya merasa masih banyak lang jauh lebih pantas dan lebih patut untuk menjadi menteri dibanding saya. Jumpa lagi dengan saya, Abdul Kohar di newsmaker.medcom.id Sobat Medcom, 15 Maret 2019, Kementerian Agama mengalami turbulensi, goncangan yang sangat dahsyat. Lalu, bagaimana Kementerian Agama menyikapi goncangan yang dahsyat itu? Tentu sosok yang satu ini akan bisa menjawab semuanya. Dia adalah Menteri Agama Lukman Hakim Syekhuddin. Apa yang akan dilakukan ke depan? Majelis etik yang katanya mau dibentuk? Kapan? Apa targetnya? Siapa saja sosok yang akan masuk di dalamnya? Lalu, apakah dengan turbulensi yang sedemikian besar, persiapan untuk ibadah haji bakal terganggu? Atau semuanya sudah berjalan on the right track? Ikuti pembicaraan saya dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Syekhuddin. Yuk. Sobat Medkom, sudah hadir bersama saya Menteri Agama Lukman Hakim Syekhuddin. Assalamualaikum Pak Menteri. Waalaikumsalam. Sehat Pak Menteri? Alhamdulillah. Iya, waduh. Kita tanpa terasa sekarang sudah bulan rojab. Iya, betul. Sebentar lagi sudah diambang Ramadan. Iya, waktu cepat sekali. Waktu cepat sekali. Setelah itu, biasa. Iya. Haji. Betul. Nah, sebuah gawe besar dari Kementerian Agama yang selalu menjadi perhatian umat Islam khususnya di seluruh tanah air yang selalu luar biasa. Nah, kan kemarin sudah ditetapkan biaya haji. Betul. Antara pemerintah dan DPR. 35 juta koma sekian. Nah, sementara di tengah di beberapa tempat tiket pesawat yang sedang mahal, harga minyak yang tidak stabil, harga after yang mengikut tidak stabil. Apa ga rugi yang kasih gitu? Ya, tentu ini penetapan biaya haji tahun ini memang tidak naik serupiah pun dibanding biaya haji tahun lalu. Apakah tidak rugi tadi pertanyaannya? Jadi, kami sudah mengkalkulasi bersama Komisi 8, DPR RI, bahwa biaya haji ini ditanggung tidak hanya dari biaya yang disetorkan oleh calon jamaah haji, tapi juga hasil pengembangan nilai manfaat dari akumulasi dana haji yang sudah cukup lama, yang sekarang dikelola oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi, karena ada nilai manfaat di sana, maka sebagian biaya haji itu juga bersumber dari nilai manfaat itu. Jadi, bukan subsidi ya? Istilahnya bukan subsidi dari APBN? Ya, sebagian juga ada biaya dari APBN juga. Jadi, yang terkait petugas, keperluan-keperluan petugas haji itu sebagian besar di cover oleh APBN. Tapi, kalau dari jamaahnya tadi, manfaat tadi ya? Ya, nilai manfaat dari akumulasi dana yang bertahun-tahun. Karena jamaah itu kan ngantri lama. Tentu ketika itu disimpan di bank, ada nilai manfaat yang diperoleh, dan dari situlah lalu kemudian bisa untuk menutupi keperluan-keperluan biaya haji itu. Sebetulnya berapa sih, Pak Menteri, biaya haji yang normalnya? Normalnya itu sekitar 62 sampai 63 juta rupiah. Jadi, bahkan bisa sampai 64 begitu ya. Jadi, itu karena tergantung dengan fluktuasi nilai dolar. Karena kan lebih dari 95 persen biaya haji itu dibayarkan dengan valuta asing. Dengan rial atau dengan dolar. Nah, tapi jamaah hanya membayar 35 juta sekian. Tidak sampai 36 juta. Nah, selebihnya tadi itu ditutup dari sebagian oleh APBN, sebagian oleh nilai manfaat yang bisa dihimpun karena pengelolaan BPKH. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara tetangga. Orang kita kan juga suka membandingkan dengan negara tetangga. Dengan biaya yang sebetulnya hanya 50 persen dari ideal itu, kita termasuk yang sangat kompetitif atau tidak? Iya. Jadi, ini tentu bukan ria, bukan untuk sombong atau merasa jumawa. Ini tahadus binikmah. Ini adalah rasa syukur kita bahwa ini perlu kita sampaikan. Alhamdulillah, biaya haji Indonesia itu yang termurah dibanding negara-negara lain yang sekawasan. Dibanding Malaysia, Brunei, apalagi Singapura, Thailand. Kita yang paling murah. Malaysia hampir sama dengan kita, tapi tetap jatuhnya lebih mahal. Malaysia juga sebagian ditopang oleh tabung haji. Karena tabung haji itu kan diinvestasikan untuk macam-macam. Jadi, ada nilai manfaat. Ya, infrastruktur dan sebagainya. Ada nilai manfaat dari tabung haji yang juga digunakan untuk membiayai haji. Namun demikian, tetap yang termurah kita karena dari 35 juta koma sekian yang dibayarkan oleh jamaah, jamaah tetap mendapatkan 1.500 real sebagai living cost. Jadi, uang saku jamaah dari biaya haji yang disetorkan, itu dia menerima lagi sekitar 400 USD. Tepatnya 1.500 Saudi real untuk biaya hidup selama di tanah suci. Jadi, sebenarnya kalau dikurangi dengan uang sakunya itu lebih kecil lagi. Jadi, itulah kita syukuri bahwa kita sebenarnya yang termurah biaya haji kita. Apakah itu kemudian salah satunya yang membuat pendaftar haji membeludak? Lalu kemudian antrian waiting list menjadi relatif panjang. Meskipun kuota kita sudah besar, tetapi jarak masih di angka 7 tahun, 9 tahun, 11 tahun. Bahkan puluhan tahun. Puluhan tahun. Nah, ini apakah karena murahnya seperti itu atau apa? Boleh jadi karena itu, tapi saya lebih melihat ini karena persoalan, bukan persoalan, ini karena pemahaman keagamaan masyarakat kita semakin membaik. Jadi, tingkat ketaatan masyarakat kita semakin baik. Hampir semua masyarakat kita, apapun suku bangsanya, setiap muslim Indonesia itu cita-citanya adalah pergi haji. Jadi, lihat petani-petani kita mau di Madura atau di Sulawesi atau di Kalimantan di mana, cita-cita mereka itu adalah bisa berhaji. Jadi, haji itu sesuatu yang merupakan ibadah yang luar biasa maknanya. Dan inilah yang lalu kemudian menjadi daya tarik tersendiri. Betapa haji itu, yang lalu kemudian orang yang menunaikannya itu lalu kemudian sekembalinya di tanah air, dari tanah suci, mereka memiliki predikat sosial yang berbeda semakin. Lebih naik-naik gitu ya. Dipanggil Pak Haji, Bu Haji, lalu Ustaz. Itu betap, itu sesungguhnya apresiasi masyarakat kita terhadap mereka-mereka yang berkesempatan berhaji itu. Jadi, menurut hemat saya ini salah satu daya tarik. Meskipun tentu bukan satu-satunya. Dan itu positif-positif saja. Sangat positif, karena dengan demikian giroh atau semangat orang mentaati ajaran agamanya itu semakin baik. Dan tentu negara melalui kementerian agama wajib untuk memfasilitasi ini semua. Bicara soal memfasilitasi kan, akhirnya kan kita bicara juga kuota. Betul. Kuota kita sudah dinaikkan. Masih ada peluang untuk menambah lagi atau tidak? Sebenarnya begini, kalau peluang itu terus kita ikhtiarkan dan itu masih tetap terbuka. Saya optimis itu bisa dilakukan. Tapi untuk konteks saat ini, kondisi sekarang, menurut hemat saya itu bukan prioritas utama untuk menambah kuota. Selama infrastruktur di Mina itu belum dibangun sehingga daya tampung Mina itu bisa lebih baik dari kondisi sekarang. Jadi begini Pak Kohar, jadi problem utama. Alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan empat kali menjadi Amirul Haji ini. Jadi sedikit-sedikit saya tahulah apa sih akar masalah haji itu. Haji itu problemnya itu di Mina sebenarnya. Karena di situ tempat yang menurut syari, menurut ketentuan agama, itu tidak boleh diperluas ke samping. Jadi wilayah Mina itu terbatas. Kalau orang tinggal di luar Mina itu bisa menjadi tidak sah prosesi manasik hajinya. Nah satu-satunya untuk bisa menambah daya tampung itu hanya ke atas. Karena kalau ke samping tidak bisa, itu sudah keluar batas wilayah Mina. Kalau Masjidil Harum bisa diperluas semau kita, mau seluas apapun. Arofah bisa diperluas manapun. Madinah, hotel-hotel tumbuh sangat pesat. Semua tempat di Tanah Suci bisa diperluas. Kecuali Mina. Satu-satunya menambah daya tampung itu ditingkatkan. Nah problem Mina itu adalah daya tampung kemah, tempat di mana jamaah tinggal selama 2-3 hari di sana, dan toilet. Itu sangat terbatas sekali. Itu bisa antri, mengular cukup panjang. Jadi, saya merasa selama pemerintah Saudi Arabia belum meningkatkan tenda-tenda tempat di mana jamaah haji berdiam selama 2-3 hari, dan meningkatkan toilet-toilet, kalau di Arofah toilet-toilet sudah tingkat. Di Mina belum. Maka, menambah jumlah jamaah haji, yang itu hakikatnya adalah menambah kuota haji, itu yang saya khawatirkan betul akan terjadi tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Karena kondisi sekarang saja itu sudah berhimpitan. Kalau kita lihat tenda-tenda di Mina itu, waduh sedih kita. Karena jamaah mau... Selonjuran. Kakinya saja sudah harus ketemu dengan kaki temannya dan lain sebagainya. Oleh karenanya, saya sudah selalu menyampaikan kepada Menteri Haji Saudi Arabia, baik tertulis resmi maupun berbicara dalam pertemuan resmi, agar pemerintah Saudi Arabia betul-betul memprioritaskan peningkatan daya tampung. Sudah berapa kali dibersurat atau disampaikan? Seingat saya tidak kurang dari tiga kali ya. Lebih ya. Sekitar tiga kali lah ya. Dan responsnya sebetulnya... Beliau sangat berterima kasih dan sangat bisa menerima karena memang itu masalahnya. Ya tentu, saya tidak tahu, tentu pertimbangannya kan juga tidak sederhana, kompleks begitu ya. Tapi menurut hemat saya, negara sebesar Saudi Arabia, negara kaya tentu sebenarnya ini bukan persoalan yang terlalu rumit. Karena memang kita bisa melihat betapa semua orang, tidak kurang dari dua setengah juta, itu pada waktu yang bersamaan kumpul di sebuah wilayah yang sebenarnya sangat terbatas. Dan mereka harus tinggal di tenda-tenda, pada fasilitas yang sangat terbatas, pada puncak kelelahan yang luar biasa. Karena mereka sudah melalui proses menjelang wukuf, dan ketika di wukuf itu juga puncak kelelahan di sana, dengan trik matahari yang luar biasa, lalu kemudian musdalifah, lalu kemudian ketika di Mina, mereka juga tidak leha-leha, Jamaah Haji tidak duduk-duduk di dalam tenda, setiap hari mereka harus menempuk jarak kiluan meter, menuju Jamarot, untuk melontar Jumroh. Jadi itu memang puncak bagaimana stamina Jamaah itu terkuras, oleh karena memang diperlukan fasilitas tempat tinggal yang relatif lebih nyaman, dibanding kondisi belakangan ini. Nah ini terkait dengan, tadi ini salah satu Mina, Mina yang konteksnya adalah Arab Saudi. Dengan jumlah Jamaah Indonesia, dengan kuota yang sudah juga sangat banyak, Rp221.000 ya. Iya, Rp221.000. Rp221.000 itu, terobosan apa nih yang kira-kira tahun ini akan ditingkatkan lagi. Tahun lalu kan kalau tidak salah, terbilang sangat sukses, Besolawat sudah gilir mudik berkali-kali, tidak ada lagi per problem soal catering dan seterusnya. Jarak artinya juga sudah relatif diatasi. Nah apa yang terbaru? Ada beberapa upaya yang kita terus ikhtiarkan sebagai bentuk inovasi baru untuk haji tahun ini. Misalnya jalur fast track. Jadi begini, selama ini Jamaah Haji kita itu ketika dia mendarat di Tanah Suci, apakah di Madinah atau di Jeddah, mereka perkloter itu harus setidaknya memerlukan waktu 5-6 jam untuk proses pemeriksaan dokumentasi. Jadi visanya, pasportnya dilihat, lalu orang harus merekam 10 sidik jari, lalu harus biometrik retina mata, itu di bandara, di Tanah Suci. Itu bisa sampai 6 jam harus menunggu. Nah, Alhamdulillah tahun lalu, kita berhasil melakukan uji coba fast track. Jadi khusus embarkasi Jakarta, seluruh prosesi perekaman sidik jari, biometrik, dan lain sebagainya, itu dilakukan di embarkasi, di asrama-asrama haji, di tanah air ini. Sehingga ketika mereka mendarat di Madinah, mereka tidak lagi harus menunggu berjam-jam. Jadi turun dari pesawat, lalu kemudian diantar masuk ke bandara di sana, di bandara tidak ada proses pemeriksaan apapun, mereka bisa langsung menuju bisnya masing-masing untuk dibawa ke hotel-hotel yang mereka akan tempati. Jadi itu istilah kita fast track, karena semua proses pemeriksaan itu sudah dilakukan di embarkasi di tanah air. Nah kemarin itu baru yang berangkat dari embarkasi Jakarta. Tahun ini kita ingin usahakan seluruh jamaah haji kita, mengikuti proses seperti itu. Tapi kita masih terus bernegosiasi dengan pemerintah Saudi Arabia, karena ini kan kewenangan mereka melakukan pemeriksaan itu. Jadi imigrasi mereka. Jadi mereka juga keterbatasan SDM, karena harus menerjunkan sekian banyak ratusan orang di 13 embarkasi, karena kita memiliki 13 embarkasi. Tapi setidak-tidaknya kita berharap betul harus lebih banyak daripada tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu hanya dari embarkasi Jakarta, tahun ini kalau tidak bisa seluruhnya, setidak-tidaknya embarkasi yang besar-besar jamaahnya. Misalnya Jawa Tengah, Solo, atau Surabaya, atau embarkasi yang lain. Ini yang sedang kita ikhtiarkan. Yang lain inovasi untuk pertama kalinya tahun ini, tenda-tenda di Arofah itu akan kita lengkapi dengan AC. Semuanya ya? Iya, semuanya. Jadi tahun ini mudah-mudahan bisa kita wujudkan, karena memang panasnya luar biasa di Arofah itu, sehingga ini juga bisa memberikan kenyamanan kepada jamaah hadih kita. Lalu juga yang lain, kita akan semakin memperbaiki manajemen penempatan jamaah-jamaah kita di tenda-tenda Arofah maupun di Mina. Jadi tenda di Arofah dan Mina akan kita beri nomor-nomor. Sehingga lalu kemudian bisa cepat menempatkan jamaah-jamaah kita sesuai dengan kloternya, sesuai dengan nomernya. Nomor-nomor itu disesuaikan dengan kloternya? Kloternya. Jadi kalau satu kloternya itu kan ada sekian rombongan, ada sekian regu. Jadi regu ini, rombongan ini, kloternya ini, ini ketika di Arofah dia pakai tenda, dimaktab sekian, nomor sekian. Karena kalau tidak pakai nomor memang agak sulit juga, karena sama semua kan tenda itu. Juga tentang pengkodean bagasi-bagasi koper-koper jamaah. Jadi kita sudah kita ikhtiarkan tahun ini, jamaah ketika tiba di bandara, apakah Madinah atau Jeddah, dia tidak perlu lagi mengurusi kopernya. Karena koper akan dikelola oleh petugas tersendiri, sampai lalu kemudian ada di hotelnya masing-masing. Sehingga lalu kemudian perlu pengkodean koper-koper itu tidak hanya berdasarkan warna, tapi juga nomor-nomer tertentu. Sehingga dengan demikian, tidak ada yang kesasar koper milik kloternya ini yang seharusnya di hotel sana, tapi dibawa ke hotel lain itu tidak boleh terjadi. Sehingga pengkodean koper ini semakin ketat kita lakukan. Jadi itu beberapa inovasi-inovasi, poinnya adalah bagaimana agar jamaah semakin meningkat kualitas kenyamanannya dalam mengikuti rangkaian prosesi haji yang sangat panjang ini. Nah artinya kan kayak tadi misalnya memberikan AC pada setiap tenda, kan sebetulnya bisa. Nah tahun-tahun sebelumnya kendalanya apa itu? Ya, tahun-tahun yang kemarin, karena kita pengembangannya, peningkatannya itu kan bertahap. Jadi tahun lalu, 3-4 tahun ke belakang, itu tenda kita itu seperti tenda pramuka-pramuka itu Pak, di Arofa itu yang pakai terpal, yang penyangganya kadang-kadang. Kenangin, laksur untuh ya. Pakai kayu, pakai bambu. Bayangkan, kalau besi pun besi yang sudah karatan dan lain sebagainya. Jadi karpetnya, hambalnya juga yang sudah sangat lusuh, mungkin usianya sudah belasan tahun. Nah sejak 2 tahun yang lalu, seluruh tenda-tenda kita sudah seragam, sudah kokoh dengan besi baja, yang besi baja yang kuat, tahan api, tahan terpaan badai angin. Alhamdulillah kemarin misalnya, badai angin yang cukup keras, Alhamdulillah tidak ada satupun tenda kita yang roboh. Sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, beberapa tenda kita roboh, karena memang kondisinya seperti itu. Nah, sebenarnya pengadaan AC itu tahun lalu, tapi karena lalu kemudian, lagi-lagi anggarannya ini akan membengkak, konsekuensinya terlalu besar, sehingga lalu kemudian kita bertahap. Dan Alhamdulillah tahun ini pengadaan AC itu bisa. Sudah semuanya ya? Iya, semua. Seluruh. Seluruh tenda, seluruh jamaah. Sudah pakai AC? Mudah-mudahan tidak ada kendala. Oke, jadi kita berharap 2019 ini, insya Allah, proses haji semua sudah lancar, dan kemudian, kalau bus lawat kan masih... Oh tetap ya, terus beroperasi. Operasinya dinaikkan lagi kan? Iya, satu lagi, inovasi yang baru, tahun ini kita menerapkan zona. Jadi penempatan jamaah di Mekah, jadi di Mekah itu kita batasi hanya 6 wilayah saja. 6 wilayah titik konsentrasi tempat jamaah kita mungkin berdiam selama 2-3 minggu di sana. Nah, sekarang sistem zonasi adalah perwilayah itu dari daerah yang sama. Dari Jawa Barat mengumpul Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Tengah. Begitu pulangnya dari Sumatera-Sumatera. Ini untuk memudahkan, pertama, komunikasi, petugas. Karena banyak juga jamaah-jamaah kita yang nggak bisa bahasa Indonesia, Pak. Jadi harus bahasa daerah. Jadi kita harus menempatkan jamaah yang... petugas yang juga bisa bahasa daerah. Juga masalah makanan. Sebagus apapun catering, kalau dia harus menyajikan makanan lebih dari 5 hari, itu kan kita bosan. Makanan catering 5 hari itu-itu aja. Kadang-kadang selera antara satu daerah dengan daerah lain itu berbeda. Ada yang suka manis, ada yang suka pedas, dan macam-macam. Nah, dengan zonasi ini, taste, apa ya, rasa, makanan itu juga kita sesuaikan sesuai dengan daerahnya. Selama ini berapa di Mekah itu? Selama di Mekah, 40 kali jamaah menerima makanan. Makan siang dan makan malam. Kalau zonasinya belum ya? Kalau zonasi baru tahun ini. Baru akan kita terapkan tahun ini. Jadi tahun-tahun sebelumnya memang... Campur, Jawa Tengah kadang-kadang di daerah sana, daerah sini, daerah sana. Jadi koordinasinya juga memang menyulitkan, apalagi bagi jamaah-jamaah yang punya kenalan, atau temannya, atau saudaranya, sesama daerah, tapi hotelnya sangat berjauhan. Itu juga kasihan. Oleh karena kita dekatkan berdasarkan zonasi tadi itu. Ya, nah, itu tadi soal haji. Tentu saja kita berharap semakin baik, dan insya Allah semakin baik, kalau kita lihat dari 2018 sudah oke, sudah semakin bagus. Nah, sekarang bahkan ada inovasi-inovasi yang tadi itu. Insya Allah melancar. Nah, ini sekarang kita mau berbicara agak lebih menukik lagi, terkait dengan isu yang mutakhirlah. Beberapa pihak yang ini bukan khas di salah satu institusi, di beberapa institusi. Tentang isu jual-beli jabatan, dan seterusnya. Jadi ini ganti topik kita ya? Kalau ganti topik saya bisa sambil penuh hati ini. Boleh, kita minum dulu juga. Silahkan, silahkan. Sekarang kan lagi booming isu itu. Pak Menteri akhirnya merespons dengan menjanjikan akan membuat semacam dewan etik. kira-kira gimana itu proses ininya? Jadi memang kami ini, 3-4 tahun terakhir ini di Kementerian Agama, sedang semangat-semangatnya, sedang gencar-gencarnya, serius-seriusnya, untuk melakukan reformasi birokrasi dalam tubuh Kementerian Agama yang sebenarnya sangat besar sekali. Inilah Kementerian yang paling banyak jumlah satuan kerjanya. Tidak kurang dari 4.590 satger. Bahkan saya sering berseloroh kepada ASN, ini tidak hanya terbesar di Indonesia, di dunia. Tidak ada institusi, instansi pemerintahan yang satuan kerjanya sampai 4.590. Instansi yang lain itu rata-rata berapa ya? Banyak apa? Instansi yang lain, yang paling banyak itu? Yang paling banyak misalnya Polri, yang paling besar. Karena Polri itu sampai tingkat kesamatan. Itu juga tidak lebih besar daripada kita. Hanya 3 ribuan sekian. Jadi apalagi Kementerian yang lain, mungkin hanya belasan saja jumlahnya. ASN kita tidak kurang dari 235 ribu ASN. Jadi memang ini besar sekali. Nah, kita sedang semangat-semangatnya melakukan reformasi birokrasi, melakukan penegakan disiplin, peningkatan integritas, dan sebagainya. Tapi lalu kemudian kita terkena peristiwa 15 Maret kemarin itu. Yang saya mengatakannya ini adalah ibarat kita pesawat ini sedang menuju tujuan impian, kita mengalami turbulensi yang luar biasa, goncangan yang luar biasa. Dan kita betul-betul memaknai goncangan ini sebagai sebuah pelajaran dan peringatan yang sangat keras. Yang karenanya kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi untuk bagaimana lebih serius membenahi ini. Nah, oleh karenanya lalu kemudian, isu yang mencuat itu kan karena lalu kemudian, ada saja pengaduan-pengaduan yang muncul dari masyarakat, itu mungkin karena, boleh jadi karena kelemahan kami, atau karena satu dan lain hal, disampaikan kepada pihak-pihak tertentu yang tidak memiliki kewenangan untuk menindak lanjutinya. Bukan aparat hukum. Bukan aparat hukum, bukan institusi bagian dari Kementerian Agama, karena disampaikan kepada tokoh si A, tokoh si B, tokoh si C, lalu para tokoh-tokoh ini berbicara di ruang publik tanpa memverifikasi, tanpa mengkonfirmasi, mengklarifikasi apakah pengaduan-pengaduan yang datang dari masyarakat itu memang betul-betul dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat. Nah, oleh karenanya kami betul-betul belajar dari pengalaman ini dan kami menganggap itu adalah kritikan yang harus kita tindak lanjuti. Dan cara kita menyikapi dan menindak lanjutinya itu lalu kemudian saya mengajak teman-teman di sini, ayo kita bangun institusi yang bisa mengkanalisasi, menyalurkan pengaduan-pengaduan masyarakat ini agar jangan liar berkembang di ruang-ruang publik yang tidak berkesudahan dan tidak ada hakim yang menyelesaikan. Tapi mari kita bikin salurannya dan itulah lalu kemudian muncul Majelis Kode Etik ASN Kementerian Agama. Majelis Kode Etik persisnya ya? Karena memang menurut undang-undang kami pelajari memang setiap ASN harus memiliki kode etiknya dan harus mentaati kode etik itu. Nah, oleh karenanya kami membangun institusinya, sekarang sedang kita siapkan regulasinya, landasan-landasan ketentuannya, lalu kemudian kita siapkan juga mekanisme kerjanya dan terakhir kita akan menentukan orang-orang yang akan duduk di sana. Jadi kami sudah menghubungi sejumlah nama-nama ya tokoh-tokoh nasional yang memiliki integritas tinggi, yang punya kompetensi dan profesionalitas yang baik yang diharapkan mereka lah yang akan duduk di Majelis Kode Etik ini untuk tadi itu menerima pengaduan-pengaduan terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh ASN Kementerian Agama. Ini dua hal yang memang berbeda dengan inspektorat jenderal. Jadi kalau inspektorat jenderal itu kan lebih penekanannya pada penegakan disiplin, penegakan aturan regulasi yang terkait dengan tugas mereka, kewajiban-kewajiban sebagaimana ketentuan. Jadi yang terkait dengan kinerjanya, terkait dengan dugaan pelanggaran penyalahgunaan jabatan misalnya, atau korupsi dan lain sebagainya. Tapi kalau Majelis Etik ini lebih pada etikanya, pendekatan etik begitu. Yang tentu batu ukurnya adalah kode etik itu sendiri. Dan yang kedua adalah apakah tindakan-tindakan, perilaku ASN yang diadukan oleh masyarakat itu memang secara etik itu bermasalah atau tidak. Inilah yang akan menyelesaikan. Jadi lebih pendekatannya pada preventif untuk jangan sampai lalu kemudian, sampai kepada persoalan hukum yang itu nanti implikasinya bisa lebih besar. Kalau inspektorat jenderal kan memang perspektifnya hukum begitu. Tadi menyebut tokoh-tokoh misalnya dihubungi. Berapa tokoh kira-kira yang? Gambaran kita sejauh ini adalah lima orang. Nanti lima orang yang akan duduk di sana. Dan mereka lah yang nanti akan, tentu mereka akan di backup oleh sebuah sekretariat tersendiri yang nanti tugasnya adalah memilah, menseleksi aduan-aduan yang datang dari masyarakat. Apakah aduan-aduan itu sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang kita tentukan? Kapan itu Pak Lukman? Saya inginnya sih cepat ya, tapi bagaimanapun juga ini kan perlu waktu untuk menyiapkan regulasinya, mekanisme kerjanya. Jadi mudah-mudahan dalam satu dua minggu ke depan saya bisa mengumumkan kepada publik tentang mulainya bekerja Majelis Kode Etik ini. Tokoh-tokoh tadi kan disebut sekitar lima. Siapa saja kira? Ya, sebenarnya sudah ada beberapa yang sudah secara langsung saya hubungi dan saya merasa bersyukur, beliau-beliau bersedia. Bahkan mengatakan secara langsung merasa terhormat, bisa berada di Majelis Kode Etik ini. Tapi saya mohon maaf sekali saya belum bisa menyampaikan ada saatnya nanti secara resmi, secara bersama-sama dengan yang lain. Nah, tokoh-tokoh ini kan pasti sekarang dalam posisi yang tidak sedang, katakanlah misalnya ada yang sedang nyale, oh tentu tidak. Jadi ini saya mengistilahkan mereka adalah tokoh-tokoh yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi yang mereka sudah tidak punya interes-interes, tidak punya kepentingan-kepentingan, jadi memang yang track recordnya kita kenal, punya integritas tinggi, punya kepedulian terhadap negara bangsa yang luar biasa, dan ya yang mudah-mudahan tokoh-tokoh panutan kita lah. Ya, kalau seperti kemarin kan kasus, beberapa kasus kan sempat ada salah satu tokoh yang bicara keras, tetapi sebetulnya dia masih dalam on the right track, seperti Pak Mahfud MD. Apakah Pak Mahfud MD itu masih punya kesempatan kira-kira? Prinsip dasarnya adalah, kita tidak pernah menilai kritikan sekeras apapun, itu sebagai sesuatu yang ingin meruntuhkan semangat kita. Saya mengajak teman-teman di sini, untuk mari kita mensikapi, kritikan sekeras, setajam, sebesar apapun, itu sebagai sesuatu obat buat kita. Jadi tangkap esensinya, lalu kemudian dengan kritik itu, kita harus lebih bangkit lagi. Artinya tidak soal ya, meskipun? Tidak soal. Kayak Pak Mahfud misalnya. Ya tentu sebagai manusia biasa, saya bisa memalumi sebagian teman-teman di sini, mungkin ya merasa terluka juga ya, karena manusia biasa kan punya perasaan juga, dengan cara-cara, mungkin dengan pilihan kalimat, atau diksi, kosa kata yang tidak pas. Tapi saya selalu mengajak teman-teman di sini, sudah jangan terlalu risau atau hero dengan yang permukaan seperti itu. Ambil esensinya, ambil inti dari apa yang beliau-beliau itu sampaikan, sehingga kemudian kita bisa berbenah lebih serius. Ya kalau anak milenial sebut, jangan baper lah. Jangan baper, betul. Jadi, itu satu dua minggu lah. Lalu kemudian kan tadi nama-nama dan seterusnya. Kode etiknya sendiri? Ya. Jadi kita bersyukur, kita kementerian agama sudah memiliki kode etik. Meskipun itu disusun tahun 2004, kalau tidak salah ya, sudah cukup lama. Jadi kita sedang melihat lagi itu sambil menyempurnakan di sana-sini, sesuai dengan konteks kekinian kita. Dan tentu dengan menangkap aspirasi yang berkembang dari masyarakat. Jadi perangkatnya sudah tersedia, tinggal nanti penyesuaian-penyesuaian aturan tadi itu ya. Regulasinya dan mekanisme kerjanya. Mekanisme kerjanya. Nah, tadi kan sempat mengatakan bahwa ya, ini nanti akan mengkanalisasi beberapa, misalnya kalau ada persoalan-persoalan etik. Ya. Apakah tidak banyak pekerjaannya nanti setiap hari misalnya, kalau itu nanti sampai menyentuh pada semua lapisan. Jadi tentu nanti akan kita buat mekanisme kerjanya, termasuk di dalamnya adalah kriteria syarat-syarat, bentuk aduan seperti apa yang bisa ditindaklanjuti. Tentu tidak semua aduan, surat kaleng atau apa, harus ada alat bukti, yang mengadukan harus bersedia diverifikasi, didatangi untuk dimintai bukti-bukti. Jadi supaya majelis etik ini juga bisa menindaklanjuti aduan-aduan itu. Nah, tadi dikatakan menindaklanjuti dan lalu hasilnya. Nanti kalau ini akan menjadi seperti apa? Ya. Pertama, tujuan utama dari majelis kode etik ini adalah tadi itu, aspek preventifnya. Jadi dugaan-dugaan yang disampaikan masyarakat, sedini mungkin ini bisa di-stop, kalau memang itu terbukti. Jadi bisa di-stop dengan cara didalami oleh sebuah majelis etik ini. Yang kedua, juga sebagai alat kontrol kita. Karena kan kita sendiri merasa kita tidak mampu untuk bisa melihat seluruh satuan kerja kita dan ASN kita yang sangat besar. Maka masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menjadi mitra kita ketika mereka menyampaikan pengaduan-pengaduan, sehingga lalu kemudian kontrol dari masyarakat ini sebagai kontrol sosial, itu juga dalam rangka untuk membenahi institusi kementerian agama ini. Nah, Pak Menteri kan ini kan kira-kira sebuah jawaban, solusi atas beberapa kritik. Ide untuk membentuk ini dari mana? Murni dari Pak Lukman sendiri atau ada beberapa, sempat ada beberapa usul? Saya bersyukur, saya amat sangat bersyukur di kementerian agama ini, saya didampingi oleh staf ahli saya, staf khusus saya, para pejabat esolon 1, yang punya komitmen yang luar biasa untuk membenahi kementerian agama ini. Jadi, menjawab pertanyaan tadi ini, ini idenya dari mana? Idenya dari kita semua. Jadi, setelah peristiwa 15 Maret itu, yang merupakan pelajaran dan peringatan yang sangat keras bagi kita, kita sering berdiskusi, lalu kemudian kita saling berbagi apa yang bisa kita lakukan, apa hikmah yang bisa kita tindak lanjuti, dan alhamdulillah lalu muncul gagasan itu. Dan setelah kita dalami regulasi peraturan perundang-undangan, oh ternyata ini ada landasan regulasinya, landasan hukumnya ada. Jadi, lalu kemudian kita semakin semangat untuk mewujudkan ini. Nah, tadi kan Pak Menteri juga sempat menyebut, kalau ada mungkin kritik dari tokoh yang sempat, membuat luka itu yang manusiawi, apa kira-kira nanti tidak akan ada penolakan misalnya, kalau pun toh, ya dan ini konteksnya masih baper-baperan tadi. Penolakan kalau ada sosok, ah jangan inilah, sosok tertentu ini. Penolakan terhadap tokoh yang duduk di majlis ini maksudnya? Betul, maksudnya dari lingkaran Pak Menteri. Oh, intern. Intern dari sini? Ya, jadi saya juga sudah melakukan sosialisasi internal di sini, dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada satupun yang resisten di internal ASN Kementerian Agama. Jadi, semuanya memiliki cara pandang. Karena apa? Karena semua kita punya komitmen yang sama. Punya nawaitu, punya niat yang sama untuk institusi seperti Kementerian Agama, yang merupakan warisan para pendahulu kita ini, harus kita jaga bersama, gitu. Jangan hanya karena satu dua ASN, lalu kemudian institusi ini menjadi tercemar, apalagi menjadi runtuh. Ini sesuatu yang tentu tidak boleh terjadi. Nah, saya sekali lagi, saya amat sangat bersyukur, saya didampingi tidak hanya oleh pejabat-pejabat yang punya komitmen besar, tapi juga ASN-ASN yang sebagian besar punya semangat yang sama. Jadi, sejauh ini tidak ada resistensi yang datang dari internal Kementerian Agama. Nah, Pak Menteri kan ini misalnya kan digempur dari kanan, kiri. Ada yang menilainya ini sebagai, tadi Pak Menteri menanggapinya ini sebagai sebuah peringatan keras yang harus disikapi secara hikmah, secara benar. Pak Menteri tidak stres menghadapi situasi seperti ini, gempuran saat ini. Ya, tentu saya stres lah. Saya harus jujur. Saya harus jujur mengatakan, kalau saya mengatakan saya tidak stres, nggak mungkin. Saya manusia biasa juga. Setingkat apa? Saya manusia biasa, bagaimana saya tidak sangat terpukul, tidak kecewa, tidak sedih, tidak marah, tidak campur aduk, ketika di tengah-tengah kita sedang semangat-semangatnya membangun institusi, membangun integritas, selalu ada satu dua ASN saya yang diduga. Ini pun juga masih diduga. Kita kan juga tidak boleh menghakimi. Prejudice. Ya, prejudice. Jadi, ya tentu kecewa. Lalu kemudian apalagi suara-suara di sosial media itu kan luar biasa. Trial by press luar biasa. Media juga menghakimi. Tidak hanya saya, tapi juga institusi kementerian agama yang luar biasa, sosial media. Jadi, ya tentu saya stres. Tapi kan saya katakan kepada ASN, oke, kita stres, kita tertekan, tapi cukup dua, tiga hari saja. Jangan lama-lama. Jangan kelewat baper tadi itu. Jadi, oke, setelah tiga hari, ayo kita bangun lagi. Justru ini momentum kita untuk mungkin Tuhan memberikan peringatan kepada kita karena mungkin kita kurang serius. Mungkin kita kurang fokus. Atau mungkin kita kurang sungguh-sungguh. Maka inilah, itu saya katakan, peringatan keras. Jadi, ini yang harus kemudian membuat kita bangun untuk kembali memperbaiki diri kita sendiri. Nah, dulu kan Ayah Anda Pak Saifuddin Zuhri juga memimpin institusi ini. Ada jejak apa kira-kira yang kalau ditarik dari dulu yang sekarang, yang mungkin ada benang merahnya ini dalam konteks bersih-bersih kementerian agama ini. Kira-kira apa yang bisa legasi waktu dulu yang mungkin Pak Lukman masih ingat? Ya, saya pikir semua menteri-menteri agama terdahulu, itu mereka punya titik-titik persamaannya. Pertama adalah keikhlasan. Mereka semua bekerja atas dasar keikhlasan. Itulah kenapa kementerian agama ini punya tagline ikhlas beramal. Jadi, keikhlasan itu sesuatu yang merupakan ruh dari kementerian agama ini. Dan saya meyakini, mempelajari riwayat hidup tokoh-tokoh terdahulu itu, para menteri agama itu, mereka punya jiwa keikhlasan. Jadi, keikhlasan itu adalah wujud dari mengerjakan sesuatu tanpa pamrih untuk keuntungan dirinya sendiri. Jadi, memang ketika menjabat, mereka ikhlas mendedikasikan apa yang dimilikinya untuk umat, untuk kepentingan umat beragama. Karena semangat melayani itu kan memberi, bukan menuntut untuk mendapatkan. Jadi, itu yang saya pelajari. Keikhlasan dalam makna memberikan apa yang dimilikinya untuk kepentingan orang lain. Bukan untuk menuntut, apalagi untuk mendapatkan untuk kepentingannya sendiri. Jadi, mudah-mudahan saya berikhtiar, berupaya sekeras mungkin untuk juga bisa mengikuti jejak-jejak atau apa yang selama ini telah ditunjukkan oleh para pendahulu-pendahulu saya. Jadi, kenapa saya bertanya begitu? Karena kan sebetulnya 4 tahun terakhir ini, atau 5 tahun terakhir ini, institusi Kementerian Agama mengalami perubahan yang luar biasa. Ada beberapa hal yang dicatat oleh masyarakat. Jadi, ya tadi kaitannya dengan misalnya layanan haji yang jauh lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Kemudian saya tanyakan, Pak Menteri tidak stres untuk sebuah upaya yang sudah luar biasa dilakukan, tiba-tiba datang hal-hal seperti itu. Nah, jejak untuk menuju ini kan, ini kan sesuatu yang sudah terjadi. Takdir sudah menyatakan ada peristiwa 15 Maret itu. Nah, ini ke depan ini. Kedepan ini kan, pertama majelis etik ini kan pasti dia, mudah-mudahan dia diharapkan, tadi Pak Menteri mengharapkan targetnya ini supaya tidak langsung berlanjut pada kejadian yang lebih besar. Nah, untuk kejadian yang sudah terjadi sekarang ini, apa upaya yang dilakukan untuk menghadapinya, Pak Menteri? Terkait dengan, ya kasus hukumnya kan sudah berjalan. Apa yang paling penting untuk dilakukan? Jadi, misalnya kan tadi Pak Menteri mencoba untuk membangkitkan motivasi teman-teman ASN di lingkungan Kementerian Agama ini seperti apa? Ya, pertama tentu karena ini sudah ditangani oleh KPK sebagai institusi penegak hukum, tentu kita mempercayakan sepenuhnya kepada KPK untuk memproses ini secara hukum. Biarlah nanti hukum yang memutus perkara ini. Nah, di Kementerian Agama sendiri, seperti yang saya katakan, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran yang sangat keras bagi kita, bahwa kita ini ibarat tadi, saya katakan pesawat terbang ini, rute kita sudah benar. Kita ini sudah on the track. Jadi, kalau ada turbulensi, itu karena mungkin kita berada pada sebuah kondisi ruang hampa yang sama sekali tidak kita prediksi, yang tidak kita perkirakan, tapi harus kita hadapi itu. Jadi, ini turbulensi, dan turbulensi ini tidak akan selamanya. Ini hanya sesaat saja. Pada saatnya kalau kita bisa melewati ini dengan baik, kita akan kembali mendapatkan ketenangan, sehingga kita bisa lebih memacu, bisa lebih mempercepat perjalanan kita menuju tempat tujuan. Nah, Pak Menteri sudah menyampaikan ini sampai pada level... Iya, dalam acara-acara nasional, di jajaran Kakan Wil, pejabat-pejabat di daerah, baik di jajaran Inspektora General, saya selalu mengatakan ini, bahwa mari kita bangkit dan kita harus lebih serius, harus lebih bersungguh-sungguh untuk membangun institusi tercinta kita ini. Jadi, tadi kan sempat mengatakan bahwa di tengah sedang melakukan upaya beberapa penataan. Jadi penataan seperti apa sih yang sebelumnya, yang sebelum peristia 15 Maret yang mungkin publik juga perlu tahu. Ya, jadi begini, ini sekali lagi, ini bukan untuk riak, bukan untuk sombong, atau jumawak, tidak. Ini sekali lagi tahadus binikmat, supaya kita mensyukuri bahwa capaian-capaian prestasi kita, Alhamdulillah, tidak saja on the track, tapi meningkat. Misalnya, kita di 2015, itu oleh BPK, sebagai lembaga pemeriksa keuangan, kita dinilai sebagai wajar dengan pengecualian, WDP. Tapi 2016, kita WTP. 2017, kita WTP. Wajar tanpa pengecualian. Dan Alhamdulillah, mudah-mudahan di 2018 ini pun juga kita berhasil mempertahankan WTP itu. Jadi, ini sesuatu yang patut kita syukuri. Karena tidak mudah dengan jumlah satker yang sangat besar, 4.590 tadi itu. Lalu, sistem akuntabilitas instansi pemerintah. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sakit. Angkanya pun juga Alhamdulillah kita membaik. Jadi, kalau dulu skor kita itu C begitu, Alhamdulillah kita bisa meningkat menjadi B, lalu kemudian menjadi BB. Jadi, membaik begitu. Indeks reformasi birokrasi kita juga, Alhamdulillah membaik angkanya. Selama 3-4 tahun terakhir ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, juga indeks kepuasan jamaah haji kita. Angkanya terus meningkat dari 82,57 di tahun 2015, lalu kemudian berubah menjadi 83,83, berubah lagi menjadi 84,85. Dan Alhamdulillah tahun kemarin 2018, untuk pertama kalinya dalam sejarah pengelolaan perhajian di Indonesia, angkanya mencapai 85,23. Itu artinya oleh BPS yang menyelenggarakan survei itu, indeks kepuasan jamaah haji kita itu masuk kategori sangat memuaskan. Artinya rentangnya kan dari 1 sampai 100 kan itu kan? Iya, iya. 1 sampai 100 artinya kalau... Jadi kita sudah di atas 85, sudah dianggap kategorinya sangat memuaskan. Tentu ini sesuatu yang patut kita syukuri, tapi juga sekaligus ini sesuatu yang menjadi kita harus semakin bersungguh-sungguh, karena mempertahankan prestasi yang baik ini kan juga tidak mudah juga. Karena orang itu kecenderungannya selalu ingin meningkat, meningkat, meningkat terus. Jadi sekali lagi, ini adalah sama sekali bukan untuk sombong, tapi ini sekedar menjawab bahwa kita ini on the track loh. Perubahan yang kita lakukan ini sudah menuju ke arah yang lebih baik. Jadi kalau ada 1-2 ASN kita, ada kasus-kasus ini, mohon bisa difahami bahwa itu oknum, itu bukan kebijakan institusi, kementerian agama. Jadi ini ya maklum saja karena jumlah kita sangat banyak, dan kita juga merasa kita belum sempurna, masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, peristiwa-peristiwa yang tidak kita harapkan itu, harus betul-betul kita maknai sebagai sebuah pelajaran. Nah, nanti kata di majelis kode etik itu, dengan memilih sosok yang tepat, orang yang tepat, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk bisa nanti, kira-kira angka 85 itu bukan sekedar misalnya pelayanan haji, tetapi lebih kepada semua soal akuntabilitas, transparansi, dan seterusnya. Harapan saya majelis kode etik ini tentu bisa permanen, bisa selamanya. Harapan saya. Karena ini kan never ending proses, proses yang tidak berkesudahan upaya untuk. Poinnya adalah bagaimana agar aduan-aduan yang muncul dari masyarakat ini bisa ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang benar. Jadi tidak hanya mengisi ruang-ruang publik yang hanya menimbulkan kegaduhan saja, bahkan menjadi sumber fitnah yang tidak karu-karuan. Nah, oleh karenanya, harapan saya mudah-mudahan ini bisa permanen dan sangat tergantung dari seberapa banyak aduan dari masyarakat yang bisa ditindaklanjuti dalam rangka untuk memperbaiki kinerja kita. Nah, Pak Lukman, tadi kan begitu banyak ada turbulensi yang sangat besar, yang menimpa Pak Lukman. Sebelum-sebelumnya ini sudah pernah mengalami hal seperti ini nggak? Yang kira-kira turbulensinya sama kayak begini? Belum. Sejak waktu di DPR, di apa itu? Ya, kalau DPR itu kan kita tidak pernah mengalami seperti ini. Kalau DPR itu kan tanggung jawabnya kan tidak seperti ini. Di sini saya harus bertanggung jawab pada sebuah kementerian yang sangat besar. Dan kementerian agama, agama ini sesuatu yang punya mana yang luar biasa, yang tidak ada yang boleh mentolerir kesalahan sekecil apapun. Bukan agama begitu. Jadi memang luar biasa tanggung jawabnya, tapi saya tetap mensyukuri karena tadi itu saya merasa didampingi oleh banyak. Saya tidak merasa sendiri di kementerian agama ini. Nah, merasa tidak sendiri, orang-orang dengan tingkat kepercayaan yang penuh, keluarga misalnya. Ya, keluarga memiliki dorongan apa terhadap? Ya, keluarga saya juga bersyukur memiliki seorang istri, anak-anak yang selalu mensupport saya. Selalu mendukung apapun kebijakan. Karena saya juga sering berdiskusi dengan istri, dengan anak-anak kalau saya mau mengambil kebijakan. Misalkan majelis etik ini, saya diskusikan dengan anak-anak, dengan istri gimana, kira-kira apa yang kamu mau kritik, apa kekurangannya. Jadi saya biasa. Oh, Pak Menteri biasa minta kritik juga dari keluarga ya? Biasa, ya. Saya minta. Mungkin ada pikiran yang saya tidak pikir, dan mereka pikir itu kan keuntungan buat saya. Saya bisa mendapatkan sesuatu yang saya tidak miliki. Nah, tradisi kebiasaan ngobrol dengan keluarga, sampai persoalan yang dinas sekalipun, itu dulu Pak Saifuddin Zuhri juga lakukan juga. Pak Lukman masih seingat ya? Ya, saya masih ingat. Ada apa, sesuatu apa yang paling Pak Lukman ingat? Iya, misalnya kaitannya dengan pesantren. Dulu bagaimana membangun pesantren dulu, awal-awal, akhir tahun 70-an, awal tahun 80-an, kondisi pesantren kan belum seperti sekarang. Itu awal-awal mula program-program pengembangan masyarakat itu masuk di pesantren-pesantren. Pesantren diperkenalkan dengan kooperasi, diperkenalkan dengan pertanian, dengan pertukangan, dengan kooperasi simpan pinjam, dengan sesuatu yang sama sekali baru dunia pesantren. Dan itu tentu kan menimbulkan goncangan juga, karena sesuatu yang baru itu kan pasti menimbulkan pro dan kontra. Dan kita biasa menyebabkan. Waktu itu Pak Saifuddin kan yang ide tentang pesantren, membangun pesantren itu, Pak Lukman diajak bicara. Tidak, saya ikut saja ketika itu kan tentu saya masih anak-anak. Tapi saya masih ingat bagaimana beliau mengundang beberapa kalangan, juga kakak saya deribat. Ya saya waktu itu hanya sekedar mungkin tukang catat atau tukang pendengar yang budiman saja. Apa sih yang kesan yang paling mendalam buat Pak Lukman dari ayah Anda, Pak Saifuddin Zuhri? Waduh, ini berat nih pertanyaannya. Iya, banyak sekali tentu kesan saya terhadap beliau, karena beliau ayah saya, juga idola saya gitu. Tapi satu hal, beliau itu sangat disiplin dalam artian menempatkan segala sesuatu itu harus pada tempatnya, proporsional begitu, dalam banyak hal. Dalam hal yang sangat sederhana. Misalnya kami di rumah, kalau ada garpu di meja atau ada sendok, beliau akan marah sekali. Karena itu bukan tempatnya. Ini siapa nih yang terakhir? Misalnya ada gunting habis pakai, taruh aja geletak di atas meja, tempatnya kita punya lada laci tersendiri. Beliau akan marah sekali. Jadi kalau ada sesuatu, barang yang tidak pada tempatnya, itu dia akan tanya, ini siapa terakhir yang menggunakan ini? Kenapa nggak dikembalikan lagi ke tempatnya? Misalnya begitu. Sampai kepada hal-hal yang sifatnya lebih besar. Ya, intinya proporsional betul. Nah, Pak Lukman ini kan kita menjelang perhalatan politik, dan Pak Lukman menjadi menteri kan sebagian pada era Pak SBI. Nah, sekarang eranya Pak Jokowi. Nah, kalau ke depan lagi ini masih dipercaya lagi. Oh, janganlah. Oh, langsung tidak ya? Begini, saya merasa, saya merasa masih banyak lang jauh lebih pantas dan lebih patut untuk menjadi menteri dibanding saya. Jadi, saya merasa ini saya bisa husnul khotimah saja, mengakhiri ini itu sudah buat saya, sudah anugerah berkah yang luar biasa buat saya. Jadi, kalau saya boleh memilih, sebaiknya jangan saya. Yang lain masih banyak yang jauh lebih. Lebih memiliki kompetensi, kapabilitas, kepantasan, kepatutan yang jauh di atas saya. Kalau misalnya seperti itu, aktivitasnya akan apa? Iya, nanti saya pikirkanlah. Yang penting saya mau istirahat dulu. Oh, gitu. Seperti kaya. Jadi, karena selama ini saya nggak pernah, ya, tentu saya menikmati pekerjaan, tapi saya belum pernah punya waktu yang cukup bisa bersama istri, misalnya, menikmati hari-hari tanpa mengurusi urusan kantor atau mengurusi, saya mencita-citakan itu. Mendirikan pesantren, misalnya. Ya, itu bagian dari sesuatu yang sangat-sangat, apa, salah satu impian saya. Salah satu impian. Meskipun tentu tidak sederhana untuk mewujudkannya. Iya, iya. Kalau ada pilihan, misalnya, mengembangkan pesantren, pesantren apa yang ada dalam angan-angan? Saya masih belum kepikiran itu. Oh, belum kepikiran? Belum kepikiran. Atau lembaga pendidikan apa, gitu, atau? Prinsipnya, saya tentu harus menjalani apa yang selama ini diajarkan oleh orang tua saya, guru-guru saya. Jadi, menjadi apa itu tidak terlalu penting. Yang lebih penting adalah apa yang bisa kamu berikan untuk orang lain. Dan untuk bisa memberikan itu, kamu bisa menjadi apa saja. Kamu bisa menjadi wartawan, menjadi jurnalis, menjadi apapun. Yang penting apa kontribusi yang bisa kita berikan untuk kemaslahatan orang banyak, gitu. Termasuk di partai politik, misalnya. Partai politik yang sampai saat ini kan, Pak Lukman masih tercatat sebagai bagian dari partai politik. Apakah termasuk juga nanti akan menarik diri dari kiprah di partai politik? Iya, saya akan lihat nanti seperti apa, gitu ya. Ya, tergantung juga, karena bagaimanapun juga, P3 adalah partai yang tempat di mana saya banyak belajar. Partai yang ikut membesarkan saya, partai yang juga banyak sekali mendewasakan saya. Jadi, tentu saya belum sebanding memberikan balasan dari apa yang telah partai berikan kepada saya dibanding apa yang saya telah berikan kepada partai. Jadi, tentu itu sesuatu yang juga harus saya pikirkan. Apalagi Pak Lukman kan nggak pernah berpindah-pindah. Iya, saya nggak pernah, ya. Dari awal di P3. Jadi, kalau Menteri Agama, kalau ada yang lain silahkan, tapi kalau partai masih mau dong. Tentu saja, karena tadi belum sebanding tadi itu. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan. Itu memang medan perkhidmatan saya, partai salah satunya. Partai, ya. Oke, terima kasih Pak Menteri atas waktunya yang panjang lebar ini. Tapi, mudah-mudahan tentu saja kita semua berharap turbulensi, apapun itu nama turbulensinya, Pak Menteri cepat berlalu, Pak Menteri bisa mengatasinya. Dan yang paling penting adalah perhelatan ibadah haji. Ya, mudah-mudahan. Tahun ini mudah-mudahan sukses, karena semua pasti berharap itu. Tidak ada kendala satu apapun. Dan mungkin akan lebih bagus lagi, kalau nanti pemirsa Sobat Medkom bisa juga menyaksikan itu nanti. Dari tanah suci, seperti apa. Liputan hajinya. Tentu saja, kita masih ingin berbicara panjang lebar sebetulnya. Tetapi karena waktu kita terbatas. Tapi apapun, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sobat Medkom, jangan lupa like and subscribe. Video Medkom ID di Youtube, juga di Facebook. Saya akhiri dialog ini, tetapi jangan khawatir, pekan depan kita masih akan berjumpa lagi dengan tema yang berbeda, dan dengan tokoh yang berbeda pula. Saya Abdul Kohar mohon pamit, sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.